Sistem peruntukan anggaran untuk pembangunan revitalisasi pasar tunjungan masih belum jelas. Pemerintah kota masih belum mengetahui sistem peruntukan anggaran untuk merevitalisasi pasar tunjungan menggunakan dari investor atau menggunakan dari APBD. Belum jelasnya peruntukan anggaran revitalisasi pasar tunjungan, pemerintah kota berdali revitalisasi pasar tunjungan saat ini masih dalam tahap progres. Pengadaan FS untuk studi kelayakan dan diteruskan pengadaan Detail Engineering Design atau DED. Erik Cahyadi, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengaku, pemerintah kota menyerahkan konsep desain pembangunan revitalisasi pasar tunjungan Surabaya kepada PD Pasar Surya. Pasar tunjungan tersebut akan dipergunakan untuk sentra usaha mikro kecil dan menengah serta tempat nongkrong anak muda. Pemerintah kota yang ke atas mau dipakai apa, ini yang kita lagi buat dihitungannya. Sebelumnya upaya merevitalisasi pasar tunjungan itu sebenarnya pernah diupayakan Pemkot melalui perusahaan daerah Pasar Surya. Tetapi upaya tersebut kandas selantaran tidak ada titik temu antara Pemkot dan PD Pasar Surya. Salah satu penyebabnya adalah DED masih mengambang hampir dua tahun lebih. Pemkot menganggap DED yang diajukan PDPS tidak masuk akal. Sebab dana 10 miliar rupiah yang disediakan Pemkot hampir seluruhnya dipakai untuk DED.